kita akan melanjutkan untuk mengupload atau mengimpor ya mengimpor data Excel yang sudah kita buat untuk masuk ke dalam sistem akurat online berarti kita harus buka dulu akurat onlinenya akurat.id ini ya ininya untuk apa alamat alamat webnya ini dia pas tampilan seperti ini kamu tinggal klik login saja dengan akun kamu yang kemarin saya masuk ke alamat email saya dan password akurat saya nanti tampilan awalnya itu seperti tampilan saya jadi belum ada database yang ada di dalam data ini jadi yang pertama itu tentu klik buat data usaha nah ini samakan dengan data kamu jadi nanti kamu untuk ujian saya akan membuat kebijakannya yang pertama itu untuk nama perusahaan nama perusahaan itu tulis nama sendiri dan underscore gitu ya udah nama perusahaannya singkatan saja saya kodenya itu aali gitu Astra Agro Lestari bidang usaha ini kamu Scroll saja ke yang paling bawah agar gitu jadi hanya dua ini untuk logo enggak usah abaikan saja untuk nama dan bidang usaha saja selanjutnya di klik buat data usaha pastikan ya data Excel kamu tuh sudah sesuai ini dia data untuk database sudah mulai dibuka untuk pengenalan perusahaan perusahaan tunggu ya database nya sampai 100% kalian data Agro Lestari saya nah ini ini yang kemarin ditarik dari internet ya nah ini yang ditarik dari internet tersebut di dalam sheet yang pertama itu ada nah ini yang paling penting di tanggal mulai berarti tanggal mulai data 31 Desember 2020 saya kembali ke akurat tadi nah ini dia kategori usaha buat saya buat produsen saja dan ini tanggal mulai ini sangat penting sekali 31 bulan 12 2020 nah ini data saya berdasarkan data Excel tadi jadi di Excel itu ada 31 Desember 2020 ini metode persediaannya sudah nggak usah dikutak-katik biarkan saja rata-rata terus langsung klik selanjutnya terus ada di sini ya selamat datang katanya menyiapkan akun yang poin paling penting itu ada di sini centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun kita sudah punya jadi kita nggak mau untuk dibuatkan sama si aplikasi akurat ini di kita lepaskan centangannya selanjutnya diklik selesai aktifat tetap nanti kita nggak akan impor karena aktifat tetap enggak cukup informasi di situ hanya ada nilai buku penyusudannya tidak ada muncul kolom berita nih saya tutup saja ini hanya informasi saja dari pihak aplikasi saya tutup yang penting itu kepersiapan data perusahaan yang pertama itu diklik pola fitur nanti dia akan arahkan kita untuk menungkapi fitur saya klik ke perusahaan dahulu di atas fitur ada perusahaan ini yang perlu ditambahkan itu adalah alamat disini khususnya kota dan kabupaten jadi ini saya isi kota dan kabupaten saya nggak tahu saya tulis DKI Jakarta saja kode pos tulis 12345 saja yang penting lima digit ya terus selanjutnya saya klik simpan nah dia telah tersimpan terus kita akan impor akun dahulu jadi nanti setelah impor akun ke barang dan jasa ke pelanggan dan pemasok jadi yang pertama itu adalah impor untuk akun kita ke buku besar disini terus klik akun perkiraan ini dia terus setelah itu ambil yang warna hijau ini ini adalah akun bawaan walaupun tadi kita nggak menggunakan tapi dia sudah ada akun default di dalam nah ini nanti akan kita hapus jadi semua akun bawaan akun red ini akan kita hapus dan akan kita ganti dengan akun yang kita punya yang pasti pastikan dulu itu bahwasannya chart of account kamu itu ada ini saya chart of account Aali saya Astra Agro Lestari saya pastikan dahulu ya kita cek enable to edit nah ini dia data akunnya sudah ada saya menambahkan satu akun ini nanti saya minta tolong juga kamu tambahkan barang terkirim karena ini adalah akun default dari si pengembangnya si akuratnya ini dia nanti tolong ditambahkan tipenya persediaan oke nanti ada yang beberapa kalimat yang panjang kalau saya ada terjadi kegagalan kamu boleh nanti untuk merevisinya jadi kalau ada apa akun yang panjang gitu contoh ya saya akan membuat ini ini saya akan menjadikannya gagal nih yang ini satu satu lima dua puluh saya akan copy dua kali ke belakangnya ini kemungkinan akan terjadi di kamu gitu jadi ini lumayan cukup panjang tulisannya nanti satu satu lima dua puluh ini akan gagal saya simpan kembali saya tutup terus selanjutnya kita akan import import ada pada bagian tengah disini import data klik import dari Excel pastikan Excel tadi telah tertutup ya jangan sampai dia masih terbuka karena kalau sudah terbuka bisa jadi nanti kegagalan dalam melakukan import Excel ini pilih dimana letak data Excel nya saya tadi tak ada di download ini dia chart of account Aali yang nomor satu terus saya klik Open dia sudah masuk ke dalam bagian untuk unggah saya klik unggah nah di dalam Excel tadi ada lima kolom kita juga bisa lihat dari bagian disini ya kolom-kolom tersebut yang nomor hanya satu eh dua sorry tipe akun dan saldo awal kalau kita klik disini ada lima nih jadi ini judul-judul Excel itu akan masuk ke kepala subsubnya ini nih ke bagian-bagiannya tipe akun sudah oke nggak masalah kode perkiraan belum kode perkiraan saya pilih berarti kode nomor akun nama ini berarti adalah nama akun akun induk adalah induk akun nah gitu terus kan nggak ada lagi ya 12345 ini sudah oke saya klik lanjutkan nah ini konfirmasi untuk import data kalau kita centang disini lakukan update jika sudah ada data yang sama pada database di dia akan melakukan update kalau ada data yang sama selanjutnya saya klik lanjutkan kita tunggu prosesnya kemungkinan akan gagal dua karena tadi cukup panjang ya tapi mudah-mudahan bisa gagal agak banyak Oh dua bener ya terus ketika ada tulisan gagal dua ini kita klik unduh data yang gagal jadi untuk melihat apa sih yang gagal tersebut gitu ya saya buka datanya tadi sudah didownload apa sih yang membuat data itu gagal nah ini katanya ya ah katanya disini akun yang tadi saya buat tersebut terlalu besar maksimal 60 karakter katanya dan dibawahnya gagal juga karena induknya adalah yang diatasnya gitu 11520 Oke kita buka akun yang tadi chart of account itu itu cara mengatasi kegagalannya ya jadi dia informasinya ada nah ini yang gagal tadi kenapa dua gagal karena yang 11521 itu adalah induknya yang diatasnya jadi ketika gagal satu ya gagal dua-duanya ini saya hapus seperti yang tadi ya jadi investasi ini sehapus nanti kamu perpendek saja mana akun yang panjang karena dia sudah maksimal 60 karakter ini sudah saya simpan terus saya akan melakukan impor ulang jadi saya akan melakukan impor ulang ini tutup saja lakukan impor ulang impor kembali terus cari data Excel nya lagi chart of account nya open dia sudah masuk klik unggah nah ini pemetaan tipe akun tipe akun oke kode perkiraan berarti nomor akun nama nama akun akun induk induk akun ini sudah kelima-limanya saya klik lanjutkan ini saya centang jangan lupa ya data Excel tadi telah tersimpan karena kalau seandainya belum tersimpan kemungkinan dia akan tetap gagal karena kita revisi tapi data kita nggak simpan ini sudah lakukan update saya klik lanjutkan ini kemungkinan akan berhasil secara semuanya nah ini dia ya oke ya 64 data berhasil di proses selanjutnya klik tutup nah akun tersebut sudah masuk ke dalam tapi ada akun-akun bawaan nih yang nanti akan kita hapus cara hapus akun bawaan kita karena dia telah mengunci ya telah terdefault kita ke persiapan data dahulu di sini ya kalau bukan di persiapan sorry di pengaturan kita ke pengaturan terus selanjutnya klik referensi ini yang agak lama kalau yang lainnya lebih agak simpel nanti terus selanjutnya ke akun perkiraan ini dia nah ini akun-akun bawaan jadi inilah yang harus kita hapus ini dilepaskan dahulu saja kuncinya semua ini ini di bagian barang dan jasa ya di bagian barang dan jasa berarti kita akan masukkan persediaan sesuai dengan data kita ini dipilih berarti persediaan lancar lainnya yang penting kamu tahu bahwasannya akun kamu itu adalah digitnya berapa saya masih ingat digit saya adalah 5 digit ini dia persediaan lancar lainnya penjualan kepala akun 4 scroll ke bawah ini dia ya penjualan dan pendapatan usaha retur penjualan berarti saya akan masukkan ke penjualan saja ke 400 kosong-kosong lagi ini karena enggak ada akun retur penjualan di dalam data saya diskon penjualan sama saya akan masukin ke penjualan saja barang terkirim ada yang tadi dibuat tersebut barang terkirim ini dia 11312 ada dua ya yang ini nanti akan dihapus yang 5 digit ini nomor akunnya ini ini akan dipakai terus selanjutnya beban pokok penjualan ini yang sesuai juga bahan pokok penjualan dan pendapatan retur pembelian ke persediaan ya retur pembelian itu adalah ke persediaan karena pencatatannya menggunakan metode perpetual dan lancar lainnya selanjutnya beban ini silahkan pilih akun beban saya cari di bawah akun yang akan saya gunakan saya tulisnya ke beban keuangan kamu boleh masukin nanti ke beban mana saja yang penting adalah akun kamu saya ambil ke beban keuangan selanjutnya pembelian belum tertanggi itu ke akun hutang ke akun saya taruh ke beban akrual jangka pendek ini ini sudah saya klik ke sheet berikutnya ke perusahaan ini enggak ada yang perlu diganti karena ekuitas saldo awal dan laba ditahan aku default berarti nanti akan ada akun ekuitas saldo awal dan akun laba berjalan itu ada plus dan minus dan selisihnya akan nol nanti kita lihat penjualan beban pokok ini harus diganti karena ini akun bawaan kita ganti dengan beban pokok penjualan dan pendapatan selanjutnya ke sheet persediaan sama ada nih beban pokok penjualan saya ganti ke beban pokok penjualan dan pendapatan ini kalau sudah disimpan dahulu ini dari segi default akun utamanya dari fiturnya selanjutnya kita akan ganti di mata uang dia ada juga jadi pilih di buku besar Sorry di perusahaan terus pilih mata uang ini pilih mata uang karena di mata uang ini ada defaultnya juga klik yang warna hijau nah disini ada nih Indonesia rupiah ini diklik sehingga nanti akan muncul default akun ini nah ini sama lepaskan juga karena kita nggak pengen menggunakan akun dia utang usaha kita cari utang usaha saya masukin ke utang usaha pihak ketiga saja akun di utang usaha saya akan taruh ke piutang usaha pihak ketiga juga uang muka pembelian saya akan taruh ke uang muka pembelian saya taruh ke piutang usaha pihak ketiga uang uang muka penjualan saya akan taruh ke utang usaha pihak ketiga juga karena nggak ada akun uang muka ya diskon penjualan berarti saya akan taruh ke penjualan dan pendapatan usaha laba rugi terrealisasi ini untuk selisih kurs sebenarnya saya akan taruh ke beban keuangan beban keuangan sebentar saya taruh ke ada nggak yang lebih lebih tepat ya kayak beban keuangan saja terus lah yang dibawahnya belum terrealisasi samain saja ke beban keuangan ini ini nggak masalah kamu motor kemana karena dalam kasus kita ini hanya satu mata uang kecuali kalau seandainya ada menggunakan dua mata uang nah ini sudah untuk default mata uang selanjutnya ini disimpan terus setelah itu saya akan ke persediaan sekarang kategori di persediaan ini persediaan sekarang untuk merubah di kategorinya diklik dulu kategori barang karena disini ada default juga ini dia ya di sini umum ini klik umum terus ada akunnya ini disini ini klik sama ini tinggal di hapus saja jadi silang sama seperti tadi kalau kita nggak silang kita nggak bisa hapus karena dia masih nempel persediaan dia tinggal ikutin karena telah terkunci tadi di default yang di atas red tour diskon barang terkirim bahan pokoknya jadi hanya tinggal ikutin saja dari barang yang sudah ada ini sudah selanjutnya tinggal simpan berikutnya ke barang dan jasanya kita lihat jadi dari kategori tadi kita ke barang dan jasa mudah-mudahan nggak ada barang dan jasa yang nempel kalau disini bisa lihat belum ada ya berarti nyaman oke sekarang kita ke akun-akun persediaan jadi saya tutup saja tadi yang sudah dibuka atau uang juga akun perkiraan yang tadi nah ini sudah seharusnya sudah bisa kita hapus uang muka pembelian IDR ini saya mau hapus ini bisa dihapus gitu terus selanjutnya piutang usaha IDR ini sudah bisa dihapus nah ini yang piutang usaha hapusnya dari anak dulu ya jangan hapus dari induk dahulu terus persediaan barang ini juga sudah seharusnya sudah bisa dihapus terus setelah itu barang terkirim ini tadi karena kita telah mengganti dengan nomor lain nah ini PPN ini nggak bisa dihapus nih kenapa karena ada default untuk PPN ini saya coba ya ini nggak bisa dihapus karena dia telah tetap default jadi kalau mau dihapus bisa kamu merubahnya dari perusahaan pajak nah disini dia jadi tentukan pajaknya disini tapi dari pengaturan ini kamu bisa pilih preferensi ini supaya nggak ada nanti pajaknya lepaskan fitur untuk fitur untuk pajaknya jadi pajaknya dilepaskan jadi selanjutnya simpan gitu nah kira-kira seperti itu sama dengan yang lain nanti silahkan dihapus disesuaikan dengan data kamu karena data kita kan mulainya dari khas dan setara khas dan ini kelompok-kelompoknya ini saya anggap oke yang lain sama seperti hal tersebut silahkan nanti kamu menghapusnya oke secara akun sudah akun perkiraan sudah saya anggap sudah yang lainnya silahkan nanti ya contoh kalau santanya umpamanya saya mau menghapus hutang karena kan ada akun hutang ini bisa dihapus jadi nanti silahkan kamu lanjutkan nggak dihapus sebenarnya juga nggak nanti nggak akan muncul cuman tentu kan nggak akan enak dilihatnya kalau santanya kamu mau merapikannya gitu ya jadi ini adalah untuk penghapusnya akun ini saya sudah berasumsi 70% kebenarannya sudah ada jadi kalau santanya sampai disini 70% itu sudah oke karena yang lainnya sangat cepat sekali persiapan data ambil kembali tadi ya akun ini boleh kalau santanya mau ditutup ke persiapan sekarang saya akan impor barang dan jasa import data cari akun untuk persediaan saya taruh di nomor empat nih persediaan Aali open sudah masuk dia unggah terus ini nggak perlu dipetakan lagi karena sudah saya sudah menyesuaikannya jadi namanya sudah sesuai ya jadi dia akan ngikutin di sampingnya kalau kamu tulis mempunyai kode item dia nggak akan muncul jadi dia nggak akan muncul di solusinya kamu harus mempaskannya namanya kalau sesuai dia akan masuk langsung ini kebetulan sudah pas tinggal klik lanjutkan saja lakukan centang terus lanjutkan saya berharap mudah-mudahan gagal ini nggak nyaman tutup secara barang dan jasa tadi sudah dia belum refresh refresh nanti ketika kita ke bawah dia akan ada tanda hijau disini centang sekarang kita ke pelanggan saya cari data pelanggan ini dia tapi sebelum saya menjelaskan pelanggan saya akan membuka dulu ya data Excel pelanggannya saya klik dulu open kita coba untuk melihat default default yang ada karena secara secara Excel awal kita kita membentuknya menggunakan beberapa akun yang berbeda nah ini dia nih jadi akun piutang kita berbeda bukan satu secara keseluruhan jadi ada akun piutang dan akun uang mukanya ini ini sangat penting sekali supaya dia nanti mengelompok sesuai dengan Excel kita di kalau saya buka Excel nya ya tadi saya tutup ya nah ini ini kan kelompok ya ada kelompok bagian dari piutang usaha induknya dan ada kelompok dari piutang lainnya sehingga totalnya ini nanti akan menjumlah ke piutang usaha dan piutang lainnya ini akan yang duanya akan menjumlah ke piutang usaha piutang lainnya jadi dia ada dua kelompok oke saya akan impor sekarang untuk si pelanggan ini saya pilih ya jangan lupa tutup dahulu piutangnya ditutup saya don't save saja oke saya akan impor piutang sudah open dia sudah masuk ke sini klik unggah nah ini sudah oke juga nggak perlu direvisi apa-apa untuk pemetaannya klik lanjutkan saja tapi jangan lupa lakukan update ya kita lakukan update terus klik lanjutkan kita lihat apakah ada yang gagal ini nggak ada 4 data berhasil di proses oke klik tutup ini ya sudah ada centang hijaunya pelanggan pun sebenarnya sudah kalau saya lakukan refresh cuman nggak papa saya langsung ke pemasok saja saya klik import data terus pilih untuk si pemasok nah ini hutang pemasok ini saya klik open saya salah ya seharusnya piutang yang dibawahnya adalah pelanggan hanya salah nama saja nggak apa-apa hutang inilah yang pemasok klik open ini memastikan lagi karena tadi ada yang nanti saya minta tolong kamu revisi jadi saya ada dua di sini ya yang tadi nggak ada berarti di sini ada namanya akun hutang yang perlu kamu tambahkan dan uang muka nah itu disesuaikan akun hutang dan akun uang mukanya nggak ada nanti silahkan ditambahkan dan sesuaikan dengan akun yang akan masuk contoh ya dalam kasus saya yaitu astralgrower stari itu untuk akun hutangnya ini ada hutang usaha nih dan ada hutang lainnya gitu nah saya nggak ada melompokkan berarti kamu nanti perlu tambahkan sesuaikan dengan akun si piutang sama kan ya jadi yang nggak ada itu adalah saya pilihnya akun piutang tadi nah dua ini nggak ada nih akun hutang sama akun uang mukanya itu ini akun kamu tambahkan nanti nomornya sesuaikan dengan yang ada di sini ini nomor-nomornya supaya dia masuk ke kelompok masing-masing kalau sekarang dia akan menggabung menjadi satu semua dan satu lagi ada uang mukanya saya tetap dengan ini saja dahulu kenapa saya pengen kamu merevisinya gitu jadi bukan berarti kita sesuai dengan kita harus menyesuaikan dengan kondisi Excel kita jadi ini saya tutup saya nggak susah simpan saya ambil harus ditutup ya biar aman saya pilih hutang tadi open unggah nah ini sudah sama juga terus ini yang kurang itu adalah ini nih akun hutang karena di sini nggak ada di dalam Excel nya untuk akun hutang saya sama akun uang muka nah ini dia jadi kamu perlu tambahkan akun hutang dan akun uang mukanya terus saya klik lanjutkan nah ini sama lakukan update ini akan berhasil cuman dia hanya menggumpal di dalam satu akun lanjutkan Hai ini sudah empat data berhasil diproses nah ini udah oke semuanya ya jadi kalau sandainya saya bisa refresh nih saya coba refresh yang ini berarti secara keempat-empat data tadi empat data Excel itu sudah oke secara keseluruhan nah ini dia akun sudah masuk tadi di bagian kelola fiturnya dan yang tiga barang dan jasa pelanggan dan pemasok ini sudah sudah terimpor terus ada akun sub biasa subsidi diri khusus aktifat tetap jadi aktifat tetap itu saya akan melakukan jurnal umum seharusnya bisa lakukan dari aktifat tetap di sini cuman karena kita nggak ada data ya maksud saya nggak ada penyusutan seharusnya nggak tahu dia hanya ada nilai bukunya saja sehingga kita nggak bisa lakukan impor dari aset tetap ini sehingga saya akan masukin data dari buku besar jurnal umum jadi saya melakukan dari jurnal umum suruh ini nggak nggak cocok untuk lakukan di sini karena aplikasi ini mendukung ke untuk aktifat tetap Hai tanggal saya samakan dengan tanggal awal data 31 bulan 12 2020 terus aset tetap cari akun aset tetapnya ini dia terus nilainya saya akan masukkan sesuai dengan akun kita yang aset tetap mana dia aset tetap kepala akun satu nah ini ini saya copy teruslah itu saya masukkan ke dalam adanya di debit taruh di debit klik lanjutkan saya coba cek di chart of account juga ya di kita perlu cek chart of account kita tipe aktifat tetap itu untuk di tipe akun apa-apa saja dia untuk memastikan datanya sudah oke bisa saja disini saya tertulis satu cuman di dalam saya membuatnya ternyata dua gitu ya aset nah ada dua saya taruh jadi ada aset tetap dan ada claim atas pengembalian pajak tidak lancar ini dia ini copy rupiahnya claim atas pengembalian berarti yang kedua saya akan cari akun claim ini dia dia di debit jadi centang di debit pastekan klik lanjut lagi jadi ini sudah masuk nih terus berarti kan kita butuh akun kredit akun kredit ketik saja ke akun penyimbang di akuritas saldo awal namanya nah ini ini akun penyimbang di akurat terus selanjutnya biarkan saja jumlahnya dia akan menotalkan sendiri di kredit klik lanjut pastikan kembali tanggalnya sudah oke terus selanjutnya simpan nah ini berarti secara keseluruhan data seharusnya sudah masuk terus selanjutnya apa yang harus kita lakukan kita cek sekarang klik daftar laporan klik daftar laporan lagi saya akan melihat secara neraca kalau kebawah semua bolehlah ya tapi saya akan taruh sabar sampingan lah biar gampang lihatnya neraca induks kontrol pastikan tanggalnya sama 31 12 2020 tampilkan akun induk nah ini ini perlu ya untuk karena kita ada induk akun klik tampilkan nah ini kan nggak enak dilihat karena tulisannya akan turun ke bawah berarti saya akan ganti deskripsi ini akan memperpanjang nanti urufnya saya klik modif deskripsinya yang kurang ya oke deskripsi ini saya tambahkan 220 saya jadikan 400 saja karakternya simpan terus saya nanti mau revisi sedikit untuk nomor akun jadi nomor kode akun ini saya tambahkan dia masuk ke sini kode akunnya saya pengen kode akun itu bukan di belakang nilai saya maunya dia di depan deskripsi ini saya angkat saja ke atas gitu jadi kode akun dahulu terus klik simpan nah ini sudah ya ini sudah nah sekarang kita akan ngecek data kita saya ambil global saja langsung kalau santanya nanti salah di global saya akan ke detail saya taruh dulu jumlah secara asetnya 27781231 jumlah aset jadi saya akan cari di chart of account jumlah aset ini jumlah aset ini jumlah aset kalau bukan di saya salah salah lihat saya lihat di ini yang di data awal ya jumlah asetnya di bagian sini ini scroll ke paling bawah jumlah aset berarti di atas di atas akun hutang nah ini ini jumlahnya 27781231 oke kita cek kembali ya ini saya perkecil sedikit untuk memastikan saja dua ops ini perbesar 27781231 ini berarti secara asetnya sudah oke terus saya scroll sedikit saya ambil sekarang ke bagian hutang ini yang tadi ya yang saya maksud tadi ketika pihutang tadi dikelompokkan yang ini saya perbesar ya nah ini dia ini saya tambah lah perbesar nah ini sudah mengelompok masuk dia ke bagian hutang usaha dan pihutang lainnya nah ini ini angkanya sudah sesuai jadi ada empat tadi jadi sudah sesuai berdasarkan chart of accountnya ke induknya masing-masing gitu pihutang usaha dan pihutang lainnya jadi kalau pun kita lihat di dalam data kita sesuai tapi yang gak sesuai itu adalah akun hutang karena tadi saya membuat kesalahan dan saya tidak mengelompokkannya berdasarkan akun hutang usahanya jadi dia gabung semua ke hutang usaha pihak ketiga kesalahannya itu yang tadi saya sebutkan adalah ada di sini tadi jadi ini di bagian hutang perlu dibentuk akun hutang dan akun uang muka dan diarahkan ke nomor-nomor akunnya sesuai dengan yang ada di di akun contoh ya saya akan coba edit nih akun hutang yang di saya saya akan tambahkan jadi saya menambahkannya di bawah supaya kenapa saya taruh di bawah karena nanti saya kirim ke kamu saya mengharapkan kamu bukanlah orang yang copy paste gitu jadi ini saya tambahkan dulu akun hutang nanti dimasukkan ke dalam kotak-kotaknya ini terus setelah itu ini baru saya tulis supaya masuk ke dalamnya adalah uang muka uang mukanya atau akun uang muka nah gini akun hutang berarti saya akan ambil sesuai dengan akun hutangnya ini kan ada ya angkanya ini nih 7 nih berarti saya akan ambil dari akun hutang nah ini ini akun hutang nih saya copy saja ini ini copy untuk supaya menempatkan di tempat yang benar saya paste value ya ctrl z 1 2 3 nah ini dia berarti angka 749 itu akun hutangnya adalah akun hutang ini ini dia terus 20 berarti ini adalah akun hutangnya terus untuk yang 463 ini akun hutangnya dan yang terakhir yang di bawahnya itu ini saya geser sedikit ke bawah adalah akun hutangnya ini nah gitu berarti ini sudah boleh dihapus nah gitu akun uang muka uang muka ketika kita hutang ke orang akun uang muka berarti bagi orang itu ketika kita bayar ya kita mau beli ke dia terus setelah itu kita kasih uang berarti tipe akun uang muka itu adalah ke uang muka tipenya adalah ke akun hutang nah sekarang kita ambil akun hutang ini boleh kamu tentukan ke akun hutang mana saja saya taruh ke satu akun ini saja karena dalam kasus kita ini nggak ada uang muka kok kita hanya setup saja berarti ini saya taruh hanya satu akun saja kira-kira seperti ini nah inilah yang dimasukkan nanti ke dalam kotak di sini nih tambahkan sehingga waktu pas kamu impor nggak akan kejadian seperti saya menggumpal di dalam satu akun ini kan 1 2 3 3 4 6 7 ya kalau dilihat dari data Excel saya nilai tersebut adalah terdiri dari tiga kelompok nah yang tiga ini 1 2 2 3 4 6 7 jadi ini kalau dijumlahkan kesalahannya tadi karena tidak memisahkan untuk masuknya ini sama ya 1 2 2 3 4 6 7 terus selanjutnya saya cek kembali nah ini yang tadi yang paling penting setelah itu yang akan dilihat di ujian itu ini nah ini ekuitas saldo awal ekuitas saldo awal itu akun penghubung dalam akurat karena perusahaan ini nggak ada laba ditahan di dalam datanya sehingga kita tidak bisa memasukkannya gitu adanya disini adalah laba tahun ini saya nggak pengen kamu merubahnya juga atau apa kalau pun nanti secara perusahaan kamu set up tentu ada akun laba ditahan sehingga dengan sendirinya ekuitas saldo awal ini akan 0 saya hanya akan mendekatkan akun ekuitas saldo awal dengan akun yang laba ditahan jadi 493 plus minus ini akan muncul sehingga hasilnya adalah 0 gitu ya 1 plus 1 minus karena dia akun kepala 3 ini semua saya akan pindahkan akun ini nomor akun ini menjadi nomor akun paling terakhir di akun kepala 3 jadi saya masuk ke buku besar akun perkiraan saya rubah yang tadi akun ekuitas saldo awal tadi nomornya saya akan ganti menjadi kepala 3 terakhir nomor 3 terakhir nah ini dia ekuitas saldo awal nah ini saya akan ganti menjadi 3 9 9 9 9 9 gitu saja 5 digit selanjutnya saya simpan terus setelah itu di dalam laporan tadi ini diperbaharui atau di refresh sehingga akun untuk yang tadi akan turun ke bawah nah eh kok gak refresh dia oh 3 9 9 9 oke karena dia ngikutin induknya jadi saya harus lepasin dulu dia dari induknya ini nah ini ya tadi akun mod nah ini dia gak usah pakai induk jadi klik ekuitas tadi lepaskan dia dari subnya dia nah ini simpan kembali karena dia berinduk ke nomor yang kecil sementara nomornya besar gitu nah ini saya refresh kembali sehingga dia sudah kebawah nah ini sudah kebawah ya ekuitas saldo awalnya sudah kebawah jadi pastikan bahwasannya nomor angka ini sudah sama nah kalau sana sudah sama berarti oke kita lihat di dalam data saya sekarang jumlah kewajiban berapa 8533437 lihat excelnya untuk hutang scroll terus ini hutang liabilities nah ini 8533437 oke kita cek ya hmm saya gesernya kesini sedikit saya per kecil ini nah ini 8533437 8533437 sekarang saya akan cek di akun modal 19247794 ini dia 19 19247794 totalnya sudah sama 27 27 781 231 kalau kita lihat ke laba rugi hasilnya pasti sudah oke karena laba rugi itu kan akan sinkron dengan yang ada di neraca karena labanya adalah segini 893779 oke ini kamu cetak secara pdf dahulu ini export jadikan pdf nah itu ya jadi nggak usah diganti apa-apa ini terus setelah itu ambil laporan lagi yang warna hijau ini saya ambil sekarang untuk laba ruginya laba rugi standar saja ini pastikan tanggalnya adalah 31 bulan 12 2020 sampai 31 bulan 12 tanggal kita itu tampilkan akun induk ini tampilkan nah ini adalah laba ruginya pastikan angka yang tersaji itu adalah 893 779 nah cuma ada satu nih di sini nih ini kan pendapatan dan beban pajak jadi pajak itu kita harus mendefaultnya ke akun pajaknya salahnya gimana masuk ke pengaturan preferensi lagi kita ada pajak penghasilan terus ke akun perkiraan terus kita ke perusahaan nah sini ada nih pajak penghasilan ini arahkan ke pajak penghasilan tadi kepala akun 8 nah ini pendapatan dan beban pajak ini centang sehingga sudah masuk dia nanti ke akun karena akan muncul nanti laba rugi sebelum pajak terus ada pendapatan atau beban pajak dan terakhirnya terus laba rugi setelah pajak klik simpan terus di dalam daftar laporan tadi ini di refresh di perbaharui sehingga beban pajaknya itu belum muncul ya gak apa-apa biarkan saja nanti dia akan muncul kok dengan sendiri selanjutnya di klik ekspor juga ke dalam bentuk pdf nah ini nah dua data inilah nanti yang akan di upload di di sepadanya di kira-kira seperti itu data ini sudah oke secara neraca dan laba rugi sudah sesuai dengan yang kita tarik dari Bursa Efek Indonesia